Assalamualaikum, kita lanjutkan kembali tutorial Revitminer kita. Video kali ini kita akan melakukan clustering atau pengelompokan data. Clustering ini termasuk dalam unsupervised learning, berbeda dengan video kita sebelumnya, yaitu klasifikasi dan prediksi. Linknya bisa kalian lihat di atas. Klasifikasi dan prediksi ini termasuk dalam model supervised learning, di mana data setnya sudah memiliki atribut label. Sedangkan clustering, data setnya belum memiliki label. Dengan kata lain, mesin melakukan pembelajaran sendiri. Oke, untuk prakteknya, kita akan menggunakan data set yang ada di repository Revitminer, yaitu data set bunga iris. Langsung saja kita ambil data setnya, di dalam folder sample, kemudian folder data, kita cari iris, bunga iris. Oke, kita klik, drag, dan drop di sini. Oke, selanjutnya kita lihat data set bunga iris. Kita tarik ford-nya, kita hubungkan ke sini. Oke, double klik saja. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, ini adalah data set yang akan kita gunakan untuk contoh clustering kita. Sebenarnya data set ini sering digunakan untuk kasus klasifikasi, sebab dalam data set ini sudah ada label. Tapi untuk contoh latihan kita, kita misalkan label-nya belum ada. Jadi label-nya kita abaikan nantinya. Dari data set ini, kita akan melakukan pengelompokan menjadi beberapa kluster. Kemudian dari jumlah kluster yang ada, kita lihat performanya. Kita kembali ke desain. Pertama kita lakukan pemilihan atribut yang akan kita gunakan. Kita pakai operator select attribute. Oke, kita drag dan drop di sini. Kita sambungkan. Tujuan dari operator ini adalah kita akan memilih atribut-atribut yang akan kita gunakan untuk proses clustering nanti. Oke, di bagian parameter. Kita pilih subset. Kemudian select attribute. Oke, kita ambil 4 buah attribute yaitu A1 dan A1 sampai A4. Kita pindahkan ke sini. Kita klik apply. Oke, attribute yang kita gunakan itu ada 4 untuk proses clustering kita. Selanjutnya kita lakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma Kamin. Kita drag. Kita letakkan di sini. Oke. Di contoh awal ini kita misalkan jumlah clusternya di bagian parameter clusternya itu adalah K-nya kita definisikan 5 saja untuk sementara ini. Di sini kita coba lihat hasil pengelompokan 5 cluster dari data iris ini. Kita running. Oke, ini adalah 5 cluster yang terbentuk dari data bunga iris. Jadi di cluster ke-0 itu ada 50 record atau data. Kemudian di cluster ke-1 ada 12, cluster 2 ada 25, cluster 3 ada 24, dan cluster 4 ada 39. Untuk masing-masing cluster kita bisa melihat datanya di dalam folder ini. Oke, di cluster 1 ini berdasarkan id-nya, cluster 2, cluster 3, cluster 4, dan cluster 5. Oke, 5 cluster. Ini mulai dari indeks ke-0. Oke, ada 5 cluster yang terbentuk. Datanya sudah mengelompok berdasarkan cluster yang memiliki karakteristik data yang sama. Oke, kita kembali ke desain. Selanjutnya kita akan evaluasi model Kamin ini. Menggunakan Davis Boldin Index. Jadi kita ambil operator performance untuk evaluasinya. Oke, di sini kita menggunakan... Lihat ini untuk klasifikasi, predictive. Kasus kita adalah segmentasi. Kita pakai performance-nya cluster distance. Oke. Ini saya atur dulu. Ini saya kecilkan dulu. Oke, ini saya letakkan di sini. Oke, di sini di bagian main kriteria, kita pilih Davis Boldin Index. Oke. Jadi, evaluasi dengan Davis Boldin Index ini, itu ada dua indikator yang akan dilihat. Yang pertama itu, keterikatan antara anggota di dalam cluster. Jadi kita ketahui bahwa clustering itu dilihat seberapa mirip atau sama antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam satu cluster. Kita misalkan dalam sebuah cluster terdapat sepuluh anggota, nah ini akan dilihat apakah antara anggota satu dengan anggota yang lain memiliki keterikatan yang kuat atau istilahnya homogenitas. Makin kecil nilai Davis Boldin ini, maka kedekatan atau kemiripan antara anggota dalam sebuah cluster tersebut makin bagus. Kemudian indikator yang kedua dari Davis Boldin ini, itu melihat jarak antar cluster. Kalau tadi antara anggota cluster dalam sebuah cluster, kali ini melihat jarak antar cluster. Jadi akan dilihat besar atau tidak jarak antara satu cluster dengan cluster yang lain. Dan akan dilihat apakah antar cluster yang terbentuk benar-benar terpisah atau tidak. Istilahnya heterogenitas. Makin besar jaraknya, maka makin bagus. Jadi algoritma clustering menghasilkan kumpulan cluster dengan indeks Davis Boldin terkecil dianggap sebagai algoritma terbaik berdasarkan kriteria ini. Oke, sekarang kita jalankan. Ups, sebentar. Wrong connection di sini. Untuk performannya, clusternya saya kelengin di sini. Oke, kemudian saya jalankan. Oke, ini adalah hasil performannya. Kita lihat di Davis Boldinnya. Itu adalah 0,806. Oke, ini hasil pengukuran performan menggunakan Davis Boldin. Oke, kita kembali ke desain. Sekarang ini adalah contoh kasus dengan jumlah cluster adalah 5. Nah, bagaimana kalau clusternya kita definisikan ada 3, ada 7. Jadi 3, 5, 7. Kita lihat dari jumlah K, 3, 5, 7 ini, mana cluster yang optimal. Jadi kita akan melihat mana cluster yang optimal. Jadi kita ukur masing-masing cluster K sama dengan 3, K sama dengan 5, K sama dengan 7. Kita akan ukur mana cluster yang paling optimal. Dengan menggunakan Davis Boldin index ini. Oke, kita misalkan kita tambahkan. Disini kita akan menambahkan Kamin. Oke. Saya buat 3. Jadi disini contoh kasusnya. Oke. Saya buat dulu satu operator. Multify namanya. Multify. Oke. Jadi datanya akan dibagi. Oke. Jadi yang ini kita misalkan clusternya itu ada, kita definisikan 3. Kemudian yang ini clusternya 5, benar. Yang ini kita definisikan 7. Oke. Jadi dari masing-masing jumlah cluster ini, nanti akan kita lihat yang mana performanya yang paling optimal. Oke, ini kita tarikan ke sini. Oke. fungsi dari multi-fly ini, itu akan mengambil data set bunga iris ini. Yang akan diletakkan di clusters. Yang pertama, Kamin yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita ubah, rename. Operaturnya. Misalkan disini, Knya sama dengan 3. Begitu juga ini, kita rename. Ini Knya. Sama dengan 5. Ini juga kita rename. Knya sama dengan 7. Oke. Sekarang kita tambahkan operator performance. Performance distance. Cluster dengan K sama dengan 3. Ini juga kita rename. Performance untuk cluster K sama dengan 5. Kemudian yang ini kita ganti. Performance untuk K sama dengan 7. Oke. Sekarang kita tampilkan performanya. Untuk masing-masing jumlah K yang berbeda. Jadi disini untuk Knya sama dengan 3. Kemudian yang ini Knya sama dengan 5. Dan yang terakhir Knya sama dengan 7. Dari masing-masing jumlah cluster ini. Nanti kita akan lihat mana yang performa. Apakah jumlah clusternya 3, 5, atau 7. Yang paling baik. Dengan menggunakan evaluasi, menggunakan depis world-in. Oke. Langsung kita eksekusi. Oke. Ini adalah hasil dari performanya. Kita lihat. Untuk performa K sama dengan 7. Kita lihat depis world-innya. Itu nilainya adalah 0,979. Kemudian untuk performanya K sama dengan 5. Kita lihat depis world-innya 0,8. Yang lebih besar lagi. Kemudian untuk yang K sama dengan 3. Kita lihat depis world-innya 0,6. Oke. Dari sini bisa kita lihat. Yang optimal. Nilai depis world-innya lebih kecil itu adalah untuk jumlah cluster sama dengan 3. Jadi setelah kita lihat, kita lakukan evaluasi. Kita bandingkan. Seandainya data iris ini kita bagi menjadi 3 cluster. Apakah optimal? 5 cluster. Apakah optimal? 7 cluster. Apakah optimal? Jadi dari 3 yang kita definisikan ini, nilai depis world-in yang paling kecil adalah jumlah cluster-nya adalah 3. Jadi untuk data set bunga iris ini, untuk menerapkan algoritma K-min, jumlah cluster 3 itu adalah yang paling optimal. Oke. Ini contoh penerapan algoritma clustering menggunakan K-min. Dengan mengukur, menggunakan evaluasi depis world-in index. Oke. Saya cukupkan tutorial kita kali ini. Kita lanjutkan nanti menggunakan algoritma-algoritma yang lain. Di mana sebelumnya kita sudah menerapkan algoritma prediksi. Itu menggunakan regresi linear. Bisa kalian pelajari di video-video saya sebelumnya. Juga ada video tentang klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sebelum saya tutup, jika video ini bermanfaat, bisa kalian like dan kalian subscribe. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.